Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas Bagi para pemirsa Penonton setia channel AHTP Adilman Han Aridwani Jangan lupa subscribe, like, and share Supaya tidak ketinggalan berita Ataupun video tentang tutorial Tutorial tentang kehidupan Insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan memberikan tutorial Cara memasang keramik di dinding Cara memasang keramik di dinding Ini bersama artis kita Bersama Bas itu kalau bahasa Indonesia itu apa? Bas dan bahasa Indonesia memang Bersama arsitek kita ya Yang dulu kan Tutorial yang dulu beliau Tutorial tentang cara plaster tembok Cara Dan cara-cara yang lainnya Insya Allah pada pertemuan sekarang Kita akan tutorial Cara memasang Keramik di dinding Dan bahan-bahan yang perlu disediakan adalah Yang paling penting itu pertama semennya Kedua adalah pasir Air Dan yang paling penting adalah harus ada temboknya Temboknya dindingnya Ini dindingnya pemirsa sudah diukur Jadi ukurnya itu Pakai paku ya Lalu dibentangkan benang Pemirsa bisa dilihat Benangnya ada yang horizontal Dan ada juga yang vertikal Dan ini ketebalannya tergantung yang diinginkan ya Ini kira-kira berapa inci pemirsa Bisa kita lihat Iya ini Nah kalau untuk memasang keramik di dinding Itu susah-susah gampang pemirsa Coba kita tanyakan basnya Pak Bas Itu masang keramik Antara masang di lantai seperti ini Sama di dinding Susah yang mana Pak Bas Lebih susah di dinding Oh iya Katanya lebih susah masang di dinding Karena memang di dinding itu Harus nunggu Kering Terus Harus pas Terus harus ditahan pakai paku Pokoknya ribet sekali ya Tapi bagi bas yang profesional itu Tidak jadi masalah Tidak jadi halangan Ini ada Alat pengukurnya Namanya apa ini Kang? Ini namanya apa Kang? Yang ini? Oh lotan ya Ini lotan Untuk mengukurnya Ada lotannya Benangnya itu Dua Lotannya ada dua Ukurannya Jadi harus benangnya itu Banyak sekali ya Ini benangnya Baiklah Nanti kita lanjutkan Setelah selesai pemotongan ya Ini pak bas ini Sedang melaksanakan pemotongan terlebih dahulu Sengaja dipotong-potong ini Supaya mudah nanti ya Karena ini pemasangannya Nanti keramiknya akan Nah Kalau yang sudah seperti ini Hasilnya Nah Ini dia Cantik kan? Itu yang sudah Dan keramiknya yang paling penting Harus direndam terlebih dahulu Pemirsa Ini bisa dilihat Proses perendaman keramiknya Nah ini Direndam di air kotor ini Ya kalau direndam sih Gak apa-apa Mau yang bersih Mau yang kotor Gak apa-apa Ini air kotor Karena kebetulan Adanya air kotor Jadi kita memanfaatkan Yang ada ya Pemirsa Hati-hati Jangan negative thinking Kuli kita Ini proses pembuatan Untuk lemnya ya Jadi keramiknya juga Harus diberikan lem Nah Perlu pemirsa ketahui Untuk membuat adonan lem ini Ataupun semen ya Itu jangan semen dulu Tapi air dulu Lalu semennya ditaburkan Itu cara Pemasangan yang benar Nah pemirsa Penempelan Jadi Ini untuk Keramik pertama itu Harus sesuai ya Ada garis-garisnya Sengaja Dan benangnya itu juga Kesan kemari Supaya lurus Ini Keramik pertama itu Harus lurus Harus rapi Kalau pertama Pemasangan keramik Pertama rapi Maka kesanannya Juga rapi Kalau pemasangan keramik Pertama gagal Maka kesanannya Ukurannya juga gagal Dan dalam Ilmu Konstruksi ya Dalam proses Pembuatan bangunan Itu Satu inci pun Sangat berpengaruh Kalau dalam ukuran Contoh fondasi Bergeser Satu inci Atau dua inci Maka nanti Kesanannya bergeser Akan lebih besar Jadi Para bas ini Para master bas-bas ini Sangat pintar sekali Dalam proses pengukurannya Mereka sangat teliti Dan bahkan Sangat ahli Sekali matematika Contoh seperti Di dalam satu ruangan Belum di keramik Si bas ini Sudah mengetahui Akan menghabiskan 20 dos Contoh Atau ini cukup 10 dos Contoh seperti itu Jadi mereka itu Sudah bisa menaksirnya Walaupun keramiknya Belum dipasang Itu kehebatan Bas Contoh ini kan Berapa dinding Sampai sana Ini tinggal ditanya saja Ini kira-kira Habis berapa keramik Perlu Beli berapa keramik Maka mereka akan Mengetahuinya Karena Bas ini Mengetahui ilmu Logika matematika Yang kita pelajari Waktu SMA Kelas 3 Jadi sesungguhnya Bas ini adalah Orang-orang yang Sangat pintar sekali Dalam bidang Matematika Dan logika Dan instingnya itu Sangat kuat Contoh bangunan Ini ukurannya Berapa cm Cukup untuk Berapa sakt Itu mereka Sudah tahu Contoh ukuran Bangunan Contoh yang Untuk dicor itu 10 ke 20 meter Mereka akan tahu Kenapa Pasirnya berapa Truk Semennya berapa Sak Rosoknya berapa Truk Mereka mengetahuinya Insya Allah Nah ialah Pemirsa Proses Cara Apa namanya Tutorial Memasang keramik Di dinding Ya Ini Pemasangan keramik Pertama Benangnya Kesana Kemari Itu Sengaja Ditata Seperti itu Supaya Lurus Sengaja 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 Selamat Sengaja 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 Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati tidak terlalu keras, jadi pakai paku biasa tiap keramiknya di bawahnya pakai paku selamat menikmati pakunya kalau sudah kering bisa dicopot dan dipasang lagi di bawahnya selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.